Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel Youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Memasuki akhir tahun, ribuan rumah warga di Kabupaten Pamekasan, Madura telah menerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH, di mana proses pengerjaan tersebut sudah berjalan 50%. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pamekasan, Muharram, menyampaikan pada tahun 2022 ini, ribuan rumah warga sudah mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Program ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, ada 300 rumah mendapatkan RTLH, tahun 2019 sebanyak 500 rumah, dan tahun 2021 sebanyak 700 rumah. Sementara di tahun ini, pada tahun 2022, Pemkap Pamekasan telah merehab seribu rumah tidak layak huni, di mana proses pembangunannya sudah mencapai 50% dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sudah ada 300 milik rumah yang direhab, tahun 2019 ada 500 rumah yang direhab, untuk tahun 2021 kemarin ini itu sekitar 700. Tahun 2022 ini 100 lebih, eh, seribu lebih yang kita bantuan. Jadi selain dapat bantuan yang dari pusat melalui aspirasi-aspirasi yang dari Dewan Pusat itu, mungkin sudah 50%-nya sudah terfasilitasi lah untuk itu. Ya mudah-mudahan ke depan ini tambah banyak lagi anggarannya seperti itu. Capaian tersebut merupakan instruksi dari Bupati, bahwasannya rumah warga yang tidak layak huni untuk segera diperbaiki, yakni melalui program bantuan RTLH dan beberapa anggaran lainnya. Sehingga setiap tahunnya anggaran untuk RTLH terus meningkat.